tes 123 tes tes 123 Oke lo guys BKG di channel gua hari ini harinya bakal ngelanjutin lagi nonton anime menjudul layar-layar episode kedua gitu ya lanjutan dari episode pertama tadi gitu ya jadi apa episode pertamanya kamu udah bener-bener bikin ngakak banget bener-bener apa ya am ini yang bikin gua suka gitu loh have fun gitu loh maksud gua anjing apa namanya beberapa absurd banget terutamanya kesalahpahaman dimana-mana gitu ya literally sesuai dengan judul ya literally akhirnya CMC harus menjadi pembohong gitu ya karena dia harus sekarang berperan sebagai apa berperan sebagai seven stars gitu ya dan ya emanginan lagi gitu ya istilahnya gitu dan apa namanya ya intinya CMC itu sebenarnya coba berada di posisi yang itu di tempat yang salah dan di waktu yang itu salah aja sebenarnya gitu dan sebetul juga cuma ya gara-gara kesalahpahamannya sih saya rasa gitu ya ya emm ini kayak gitu gue berlawak banget sebelumnya kita letak aja tosnya kedua dari layar-layar gitu ya oke ini sedua kita mulai saja 123 oke masuk takut ya kenapa Oh udah harus sama udah nggak nggak oh udah nggak percaya iya iya oke oh Imeji Shirayuki Oka juga oke gila ya langsung dapet mate dia cukup aja sama kemampuan cmz maksudnya kemampuan cmz itu sebenarnya dia itu apakah Oke lah dia di posisi sekarang posisinya adalah kesalahpahaman gitu ya tapi kemampuan dia itu cukup kuat gitu untuk mempertahankan kebohongan ini gitu istilahnya karena semakin berlandasan kepada skenario dan kemampuan kebohongan gitu kan kasaran ganyi apa ini banyak kalau banyak karakter yang ngajak duel cmz kan Hai hari ceweknya siapa nih yang dicari sama cmz kan tujuan dia cmz kan istilahnya pengen nyari seseorang kan nah seseorang tadi tuh yang cewek rambut pendek masih masih kecil nah sama itu itu tadi tuh yang si rambut putih itu siapa tuh yang di yang tadi dia sebelumnya sampai minum wine itu kan yang pakai jas itu sejak siapa tuh dia tuh pilihnya kan maksud gue kesetiaan dan acting iya hahaha ditekanin deh iya jujur ya hahaha oke oh rubah eh buka baratnya iya iya oke iya iya Oke Buset, mewah ya Oke Gila, ini sebenarnya Beruntung gak beruntung si MC ya Oh, jadi kayak Oke, oke Iya, sedang dia Oke Luring Oke, berarti benar disiapin banget nih ya istilahnya ya Data Ini dia 20 tempat Gila zonanya ya pulau Oka paling awal Ada peringkat sekolah akademinya Oh, but Siswa pun juga bisa naikin sekolah ke atas Iya Semua orang di pulau Gila Menantangnya Oh Iya Iya Di roasting lagi Tau masalah Ujian deh Udah sama kemas kola Sama dia Perusahaan kami Company Membantu kebohongan anda Gila Iya Oh, iya Papu dua Gila Oke 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 kagaya oke iya 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 gila biternya harus acting iya acting makanya jalan itu kan acting kan iya oke oke iya iya bentar ya tapi jauh curang ya oke oke tata rafuka tata rafuka suji yuki coba capek seleksi gila ada 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 turnamen ya anjing buat jadi pemandu gila iya 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 kelas 3 sudah sebelas jadi liat ini kayak sudok eh sudok atau dari apa tuh deathlife ya gue pikirnya tuh penyakit-penyakit kayak gimana C gila langsung di stadion susuran kagak Kazami susuran C di sini kayak visual karakter nvc-nya pada ditebelin ya apa outline-nya guset rambutnya ya Raja Iblis berdarah sebutan ya iya 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 dia bisa merasakan aura sarkas dari situ oke ini dual besar ini ya oh oh jadi laris-laris 100 meter iya iya ada ketawa itu iya sumpah nih lawak banget iya ada musik ya Coy boleh apa aja boleh naik motor what the hell abis peningkatan hai si hai hai itu hai hai hi hai hai oke 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 ya actingnya itulah aja taik banget aja si MC nebeng sih kalo mood gue ya oh what gila dateng denger efeknya aja dia jalannya halo abetiban tuan oke gila musiknya aja disco what oke 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 jadi dia ngehack tadi iya itu iya dihack gila anjing badas sih badas tapi maksudnya karena kita takut jenisnya jadi lawak aja itu bener iya oh 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 dihasil pesan gitu oke iya iya ha 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 iya 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 ya salah saat sedia kemana diculik Oke udah hilang setahun lingkar sosial dipilih secara khusus ah oke obat secara salsinya itu berarti enggak rambut merah begini ya berarti kemungkinan yang dicari sama MC feeling gue kayak saya rasa itu deh iya bisa melihat kebongan semua pemiliknya iya akabaririna oh Saranajimi tapi kenapa se-seini itu gitu loh oke kita partner in crime gitu ya aliansi kita terbentuk iya iya berarti kita liter itu kemampuannya dia cuy kemampuan dia nggak kalah terus itu berarti emang kemampuannya si Sarasa ini si Rina betri bingung menggunakan Sarasa atau Rina ya iya gila cakep banget aja si si Rayuki aja iya iya dia kesel gara-gara dihubungin iya 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 ehan can Εdec干 iya 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 ini Jugger roadmap dia iya 0 2 ada Oh siapa nih krumi what the hell ada krumi versi diari be gila gitu emang ini kayak ya berkedet left banget sih gila ya terlihat untuk kedua dari layar-layar gitu ya ya tadi untuk episode kedua ya dari layar-layar jadi om apa yah episode ini sedang berbagus gitu ya Jadi apa si MC nya itu bisa dibilang kerjasama sama company jadi sama kompeninya si rayuki gitu dimana supaya agar ngebuat si apa namanya kebohongan yaitu adalah si MC nya itu yang terkuat gitu ya itu menjadi lebih meyakinkan gitu ya dengan kemampuan hacknya dari tadi dari si kagaya tadi ya istilahnya terus ini udah lelah strateginya mereka gitu ya literally itu mirip-mirip kayak ini loh mirip-mirip kayak detel life cuy ah dan satunya pun juga sama gitu ya Gek toys gitu ya Maksudnya apa itu kayak ganteng ngomong-ngomong ternyata life sih ini bener-bener life banget ya Maksud gue no game no life dicampur sama dead life gitu kalau buat gua jadi kayak apa eh nggak no game no life juga juga banget sih karena ini kan lebih ke arah strategi tapi bantuan gitu ya kamu juga lebih bener kayak dead life cuy bener-bener life banget ini jadi kayak apa lu bisa dengar dari suara di dalam kuping lu sekiranya nanti lu bakal ngatur strategi tuh disitu kalau di detail akan lu berusaha untuk kedeketin cewek-cewek yang apa namanya pokoknya yang cewek-cewek itu kan sepeda bisa tenang gitu kan istilahnya kekuatannya dia gitu Nah kalau disini saya untuk dia biar bisa mempertahankan kebohongannya dia gitu loh melawan orang-orang yang ngajak duel dia gitu kan dan tadi yang efeknya itu tadi sih sebenarnya pas tarung yang naik motor tadi loh yang tahu tuh 100 meter tadi istilahnya gila ada jalannya nyantai aja tadi jalan nyantai pernah itu itu waktu ke-hack gitu ya istilahnya dengan jantai itu itu karena kita tahu aslinya kayak gimana gitu itu kelihatannya keren gitu ya kayak adanya jalan gitu kan menggunakan 3 ability sekiranya 3b tadi kira membuat situnya ke jengkang gitu kan istilahnya pada nyatanya itu nge-hack atau dia tuh ke kagaya itu ya yang dari kompeninya sirayuki itu nge-hack si motornya nge-hack kayak gitu siap-siap acting di posisi kemarin dia tuh takut aja Doki-doki juga gitu aduk-dekat juga coba gua gua nikmatin banget ya anime asli di ini apa ya di be apa ya emm nggak seperti apa yang apa ya keluar dari ekspetasi gua sih maksud gua gua pikir Oke lah bukan something psychological gitu ya ini udah udah rasanya sepertama ke tadi gitu ya apa gua ngerasa bahwa anime anime kayaknya memang pendekatan itu lebih ke arah ya kayak the left gitu loh santai dan juga harem intinya jadi bukan kayak strategical game atau kayak gimana gitu loh jadi kayak apa lebih ke arah apa namanya lebih ke arah gimana saya menyelesaikan cepat dan untuk menyembunyikan apa namanya kebohongan kebohongan yang ada gitu jadi bukan kayak apa kayak tomodachi game atau kakek guru gitu yang game game itu complicated gitu ya dan cara penyelesaiannya pun komplikasi Enggak jadi situ emang sengaja nih emang apa dibuat simpel aja ceritanya tapi menarik sih kamu gua gitu jadi apa cuaca Hevan banget tonton dia gitu ya kalau misalkan bagus atau nggak secara kualitas gitu ya kritikan dan lainnya itu beda lagi gitu ya tapi kalau gue pribadi gue menemani nikmatin banget lahnya anime gitu ya dan waifu semuanya pun juga the best the best semua Shira Yuki Waduh gitu ya Shira Yuki the best cuy itu sekiranya Sarasa juga the best juga gitu kan jadi dua Herodutamanya nih emang the best ini dua-duanya gitu ya nggak ada lawan gitu ya maksud gua ada lagi sih mungkin tadi siapa lagi ya eh nggak ada lagi ya Cuma mereka berdua doang kan yang di yang baru diperkenalkan kan istilahnya nggak ada lagi jadi ya mood gue bener-bener bagus banget lah kalau mood ga jadi ya untuk asal keduanya istilahnya ini menarik banget istilahnya dan tadi di akhir muncul lagi kemungkinan bakal menantang duel CMC gitu kan terus tadi ada informasi baru ya jadi Sarasa yang asli gitu ya itu kan apa namanya digantikan ya sama-sama si Rina gitu ya nama sih itu akabane Rina ternyata alasnya pada itu diganti itu tetap karena eh apa namanya Sarasa yang asli itu tetap diculik gitu ya dan tetap itu nggak minta nggak apa-apa dan bahkan kayak sesudah sudah setahun gitu ya hilang gitu dari kira apa namanya digantikan sama sih siapa sama si Rina gitu karena dia turut teman-teman dekatnya satu-satu likara sosial lah sama si siapa sama si Sarasa gitu ya Nah yang bikin gue rasa adalah mukanya Sarasa sih kadang-kadang feeling gua sih kayaknya Sarasa ini kayaknya dicari sama si MC deh feeling gua cuma yang bikin gue penasaran itu adalah gimana apa gitu loh si MC itu kan sampai kayak nggak mau keluar dari Academy gitu ya pengen ketemu sama Osana Najibinya ini gitu ya maksud gua kenapa dia tuh nggak mau sampai keluar pulau gitu loh kenapa dia tuh sampai bener-bener seingin itu untuk ketemu sama si cewek ini gitu nah itu ya bikin gue penasaran sih maksud gua apa apakah sementik itu gitu loh Osana Najibinya ini apakah dia tuh punya apa kayak punya sesuatu gitu apakah dikasih tahu atau kayak gimana gitu ya makanya apa ya ini bikin gua penasaran sih kalau apa ide ya untuk yang Sarasa gitu ya feeling gua kayak itu sama kayak si feeling gua ya kalau teorinya ya mungkin mirip itu bukan mirip sih mungkin orangnya sama seperti apa yang dicari siapa yang dicari sama si MC gitu loh istilah jadi menarik banget kamu kemudian gua cukup nasihat kepada bakal jadi kayak gimana gitu ya dan apa namanya ya nanti bakal banyak banget orang-orang random ya gerebusaha untuk kayak ngajak duel si MC dan ya bakal lawak-lawak banget istilahnya gitu dan tadi ada jadi kamu ada tiga cewek utama ya yang rambut putih si Syirayuki Sarasa atau si Rina gitu ya sama setelah gitu kemungkinan rambut kepang dua itu tuh yang agak-agak loli gitu ya itu kemungkinan bakal mereka bertiga doang setelahnya gitu kalau kita lagi ending gitu ya ya sekitar aja untuk episode kedua jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan juga notifikasinya oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ketiga kayak gitu ya oke sekitar aja terima kasih bye